Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 29 Oktober 2021 Jumat Pekan Biasa ke-30 Disusun oleh Frater Erenola SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 14 ayat 1 sampai 6 Pada suatu hari sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang farisi untuk makan di situ Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama Lalu Yesus bertanya kepada para ahli taurat dan orang-orang farisi Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak Tetapi mereka semua diam saja Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya Serta menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur Tidak segera menarik keluar meskipun pada hari sabat Mereka tidak sanggup membantahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Memegang tangan sebuah panggilan keterlibatan Dalam hidup Kerap kali kita beranggapan bahwa Level kekudusan Bergantung pada kedalaman pengetahuan religius Dan ketahatan mutlak terhadap aturan-aturan keagamaan Anggapan semacam ini baik adanya Sejauh tidak menyempilehkan hal lain yang juga bernilai luhur Seperti yang dilakukan orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat pada saman Yesus Mereka tampil di depan umum Untuk mengukuhkan kekudusan Lantaran memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam Dan ketahatan kultis yang benar Namun Mereka menciptakan jarak sosial dengan kaum sederhana Dan menyepelekan tindakan-tindakan kemanusiaan Mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan baik Allah Namun jauh dari Tuhan Yang nyata melalui wajah sesama yang terpinggirkan Hal ini tergambar jelas dalam teks Inzil hari ini Ketika orang yang sakit busung air Tiba-tiba berdiri di hadapan Yesus Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Justru menjadi pengamat dari kejauhan Yang siap menuding dengan alasan-alasan keagamaan Kalau-kalau ada tindakan menajiskan hari sabat Yesus malah abai terhadap ketetapan kultis Dengan mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan Yesus lalu memegang tangan orang sakit itu Dan menyembuhkannya Tindakan memegang tangan yang dilakukan oleh Yesus Merupakan panggilan keterlibatan Panggilan keterlibatan untuk menanggalkan topeng kemunafikan religius Atau kekudusan yang semu Dan menceburkan diri dalam derita Tantangan dan pergolakan sesama yang terpinggirkan Pencinta sang sabda yang terkasih Kita pun perlu menyadari diri Sebagai orang yang terpanggil untuk terlibat Bukan hanya sebatas keterlibatan liturgis Mengamati penderitaan dari balik bangunan megah gereja Melainkan keterlibatan partisipatif Keluar dari kemapanan Untuk memegang tangan sesama Secara lebih konkret Kita perlu keluar dari sekat-sekat diri Untuk memegang tangan tetangga yang berkesusahan di tanggal-tanggal tua Memegang tangan sesama yang berada di ambang kehilangan orientasi hidup Memegang tangan sesama Yang senantiasa berjuang demi sukses Namun selalu gagal dalam tes CPNS Memegang tangan sesama yang mengalami krisis identitas dalam ruang-ruang virtual Memegang tangan sesama yang menjadi korban ketidakadilan Pada prinsipnya Kita terpanggil sebagai pengikut Kristus Untuk berpartisipasi menciptakan harmoni secara langsung Dalam hidup sehari-hari Dengan mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan Yang melampaui ketentuan-ketentuan kaku Ya Yesus Mampukanlah kami untuk keluar dari sona nyaman hidup kami Gerakanlah hati kami Agar mampu memegang tangan sama saudara kami yang menderita Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedaleru Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Nedaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!